Tadi ahli sudah sempat menyinggung soal weightlocking dan menyuruh lakukan tadi ya. Bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara kedua ini ahli, antara menyuruh lakukan dan menganjurkan gitu ya telematis Indonesia kalau weightlocking ini. Baik, sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara Dun Plehen dengan weightlocking, izinkan saya menjelaskan dulu persamaan diantara keduanya. Kedua jenis penyertaan ini, ini menempatkan adanya dua orang. Dua orang. Di dalam Dun Plehen adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Sedangkan dalam weightlocking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Jadi ada dua orang. Jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut dengan pelaku intelektual atau intelektual dader dan ada pelaku matril atau matril dader. Akan tetapi, antara kedua kategori ini, antara Dun Plehen dengan weightlocking itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dalam Dun Plehen, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang on to rekening spadbar. Orang yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual. Dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Berbeda dengan itu, dalam weightlocking, kedua-duanya bisa dihukum. Kedua-duanya bisa dipidana. Baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsip antara Dun Plehen dengan weightlocking. Baik, terima kasih ahli. Saya lanjut sedikit ke light detector ahli. Saya mau izin minum lagi. Oh silahkan ahli. Saya lanjut sedikit ke light detector ya ahli. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disiparitas penggunaan light detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap light detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, light detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Ijin Bapak Ketua Majelis. Terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal light detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dia lah. Terima kasih Bapak. Silahkan ganti pertanyaan. Kalau begitu saya ganti sedikit majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi light detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHAP yang sekarang, atau nanti di KUHAP yang sedang juga sedang lagi digarap oleh pemerintah ini. Di mana akan diletakkan posisi light detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi light detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut light detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, light detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses light detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli, orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar light detectornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan pengen light detector ada di perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan pengenai pengen light detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah apakah perkapolri itu, perkap itu berupakan peraturan perundangan atau tidak? Kalau dilihat dari posisinya, perkap itu kan dimuat di berita negara Republik Indonesia, di berita negara. Oleh karena itu, dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surah edaran, surah edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu, perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Berarti harus ditaati kita ahli ya.